Kadang-kadang memang harus ngelewatin banyak hal dulu ya baru ketemu kayak gini dan aku ngerasa kenapa gak Halo, apa kabar sahabat berita heboh Artis mu'alaf di Indonesia memang sudah tidak sedikit lagi Ada beberapa artis mu'alaf yang diam-diam masuk Islam sampai-sampai publik dibuat heran Dengan perubahan penampilannya yang semakin islami Seperti halnya artis mu'alaf Rina Diana hingga Soraya Larasati Ini dia, daftar artis mu'alaf yang diam-diam masuk Islam Nomor 2, Mengejutkan Rina Diana Artis mu'alaf disini ada Rina Diana Bintang FTV Rina Diana tengah menjadi sorotan usai dirinya mengubah penampilannya dengan balutan hijau Banyak yang tidak mengetahui jika Rina Diana sebenarnya menjadi salah satu artis mu'alaf Dia memeluk agama Islam sejak tahun 2010 silam mengikuti agama Sangi Bunda Rina Diana yang berdarah Pakistan Manado tumbuh dalam keluarga dengan ragam latar belakang Sang ibu sendiri beragama Islam dan ayah beragama Katolik Artis mu'alaf selanjutnya ada Marsha Marsha Timothy mu'alaf masih menjadi informasi yang banyak dicari oleh para netizen Bintang film pendekar 212 ini mengaku jika tidak pernah menyangka bisa memperoleh hidayah untuk menjadi mu'alaf Sebelum memutuskan untuk menikah dengan aktor Vino G. Bastian Marsha diketahui penganut agama Kristen Marsha juga menegaskan Perpindahan agama bukan lantaran pengaruh sang suami Marsha Timothy serta Vino G. Bastian menggelar pernikahan secara Islam di Pondok Indah Lestar, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2012 Sebelum sebulan memutuskan untuk menikah Sang artis mu'alaf mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat Pada akhir bulan September tahun 2012 Natali Sarah Lahir dari orang tua yang beda agama, artis mu'alaf Natali Sarah Yang awalnya menganut agama Kristen memutuskan untuk menjadi mu'alaf sejak tahun 2001 Sebagai mana yang diketahui, ayah Natali beragama Islam sementara ibu danya beragama Kristen Sebelum menjadi seorang mu'alaf dalam mimpinya Natali Sarah pernah ungkap bahwa dia sering bertemu dengan sosok kakek berjubah putih Dan diingatkan untuk membaca surat Al-Fatihah Mu'alaf di usia yang masih 18 tahun Perjalanan mu'alaf Natali Sarah penuh likaliku Bahkan pernah sembunyikan kabar Jika dirinya sudah mu'alaf dari keluarganya Natali Holzer Selanjutnya artis mu'alaf yaitu Natali Ustadz Derry Sulaiman menyebut Jika hijab yang dipakai Natali Holzer selama ini bukan karena keinginan langsung dari hatinya Beberapa hari setelah memutuskan memeluk agama Islam Ibu satu anak ini memakai jilbab karena disuruh oleh jalan suaminya Kala itu, yakni Sule Karena itu Ustadz Derry tak memberikan nasihat apapun Saat Natali Holzer memberitahu akan melepas jilbab yang selama ini dikenakannya Maka itu Ustadz Derry hanya membiarkan Natali menjalani prosesnya Larissa Jauh Dama Larissa sendiri sudah mencuri perhatian sejak keputusannya menjadi seorang mu'alaf Tepatnya pada Juni 2015, ia resmi memeluk agama Islam dengan bimbingan Alvin Faiz Hal itu juga membuat Larissa Jauh hingga saat ini mantap mengenakan hijab Ia selalu konsisten mengenakan hijab sehari-hari hingga dalam hal pekerjaan Kini, Larissa juga menggeluti profesi sebagai model kecantikan Tak diragukan lagi, wanita 26 tahun itu sudah punya paras yang cantik dan mengemaskan sedari kecil Tere Penyanyi Teresia Ebena Ezeria Pardede alias Tere Kembali dibicarakan pekan ini setelah tampil bar hijab di muka publik Rupanya, ia telah hijrah Dalam sesi wawancara khusus via aplikasi Skype Tere menceritakan perjalanan spiritualnya selama bertahun-tahun Menjadi mu'alaf pada tahun 2000 Tere melewati banyak fase kehidupan dan jatuh bangun dalam karir Tere dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu Tere dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu Salah satu lagu ciptanya yang terkenal Aku Wanita yang dinyanyikan Reza Artamevia dan kemudian BCL Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita heboh dari kami Alish Norin Alish Norin pindah agama menjadi salah satu artis mu'alaf Yang membuat sederat pengakuan yang mengejutkan Saat perpindahan dan berpindah keyakinan Alish Norin merupakan artis cantik sekaligus model Dia lahir 21 Juni 1987 di Stavanger, Norwegia Alish Norin Menceritakan awal mulanya memeluk agama Islam Sebelumnya dia mempelajari dua agama Karena orang tuanya memiliki keyakinan berbeda Namun Alish akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2007 Ia mengaku mantap memilih Islam Karena merasa mendapat berkah setiap kali melaksanakan sholat Suraya Larasati Kisah mu'alaf Suraya Larasati patut diketahui banyak orang Karena cukup menginspirasi Suraya Larasati sendiri memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2012 Artis keturunan Batak dan Tionghoa ini Mantap menjadi mu'alaf sebelum dipindang oleh Doni Al-Maldi Dari pernikahannya ini Suraya Larasati telah dikaruniai dua anak Bahkan usai kelahiran anak para tamuannya Wanita berusia 35 tahun tersebut Memilih mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup dan menggunakan hijau Montan model gadis Sompol tahun 2001 ini mengakui Kehidupan malamnya pada zaman dahulu cukup membuat ayahnya khawatir Bahkan sang ayah yang juga merupakan melalaf sampai sholat tahajud Agar putrinya tersebut mendapatkan hidayah Islam dari Allah SWT Terima kasih telah menonton!